Masih samin dulu Oke, oksigen dulu deh Ada, ada ini, ini, ini Kasih dulu deh sedikit Kasih oksigen Ini yang terjepit waktu lupas kejadian Tuan saya paksa tarif Karena kita timperkan Palang desi Tadi yang itu ya? Yang saya tarif tadi Nah, itu yang saya paksa tarif Gereka aja, jangan dulu Jadi, Bapak bisa? Saya berdiri, saya berdiri bapak dulu ya. Ya bisa, cuma haus saya tadi. Yang penting bisa. Begitulah suasana saat tim Basarnas mengevakuasi korban selamat yang tertimbun di reruntuhan bangunan Madala Finance di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palu, Senin Malam. Awalnya tim Basarnas mendengar suara minta tolong dari balik reruntuhan. Dengan cepat tim mengebor puing mencari sumber suara. Setelah tiga jam akhirnya korban bisa dikeluarkan dari reruntuhan. Korban diketahui bernama Sapri Nursin, seorang pegawai di Mandala Finance. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara menggunakan ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Sebelumnya petugas gabungan juga menemukan korban selamat yang tertimbun reruntuhan bangunan di perumahan nasional Balaroa, Palu Barat, Kota Palu. Korban selamat itu bernama Nurul Istiqoroh. Selat ditemukan, Nurul terjepit di material bangunan dan terendam air hingga lehernya. Nurul bertahan hidup dalam kenangan air selama tiga hari dua malam. Langkah pertama yang dilakukan petugas yaitu menyedot air yang meredam tubuhnya untuk memudahkan proses evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, Nurul kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Terima kasih. Terima kasih.